Intro Nama saya Eusebius Longlun, asal Maluku, saya Anggota Pataka, Angkatan K-26, Institut Pemerintahan Dalam Mikrofon. Pataka itu adalah pasukan tanda kehormatan, yang dimana terdiri dari 10 orang personil Pataka. Karena sejak awal kita rekrut Pataka itu, salah satu yang bersangkutan EBC, dia salah satu anggota Pataka mempunyai nilai lebih, yaitu mempunyai nilai kepribadian, mempunyai nilai semapta juga yang baik, mempunyai nilai rekomendasi dari pengasuhnya, sehingga yang bersangkutan kita anggap layak menjadi anggota pasukan tanda. EBC adalah anak yang pantang menyerah, saya tahu perjuangan dia untuk masyarakat tidaklah mudah. Jadi sejak kecil saya diasuh oleh Oma, sejak kecil dan sejak itu juga saya dibiayai sepenuhnya oleh Oma, sejak SD, SMP, SMA. Dan pada saat itu, pas selesai SMA, saya nggak tahu mau lanjut kuliah atau tidak, soalnya biaya yang cukup tinggi dan kemampuan keuangan juga yang agak kurang. Jadi saya memutuskan untuk mencari biaya untuk kuliah. Bagaimana? Pelantikan, orang tua datang atau tidak? Tidak datang, jauh. Kenapa? Jauh sekali? Jauh sekali, tiket mahal. Baru kalau mahal? Jadi bisa datang lah. Sekali-sekali, tuh kawan. Kalau di peta di mana? Apa tempat tinggal? Misalnya di Kabupaten saya nih. Ada salah satu tetangga saya, itu alumni juga IPDN. Beliau menjahankan kepada saya untuk masuk ke IPDN untuk seleksi. Ya, dibilang soalnya nilai kamu bagus dan ini juga online pendatuhannya. Jadi nggak perlu biaya. Jadi kita coba-coba saja siapa tahu kamu masuk. Pada saat itu saya nggak yakin untuk masuk IPDN. Soalnya saya tahu bahwa kemampuan juga pasti ada kebutuhan yang mesti dipenuhi. Pada saat itu saya bilang, saya nggak yakin masuk tapi coba-coba saya. Mudah-mudahan itu nasib saya. Dan pada saat itu seminggu kemudian, saya tahu bahwa saya lolos untuk seleksi awal. Langsung dibilang untuk tes selanjutnya di Ambon. Dan itu infonya itu besoknya mesti di Ambon untuk melanjutkan seleksi. Dan pada saat itu saya bingung. Soalnya tiket pesawat yang mahal dan juga jangkauan yang cukup jauh. Tapi ada teman saya yang bilang untuk sama-sama ke Ambon untuk tes. Dan itu adalah keponakan Bupati. Dan pada saat saya tinggal di sana itu nggak tahu mau tinggal di mana. Jadi pada saat itu teman saya ini keponakan Bupati. Tinggalnya juga di kediaman Bupati di Ambon. Jadi saya numpang. Dan puji Tuhan Bupatinya bilang, silakan aja. Dan pada tes awal teman saya semua nggak lulus. Saya-saya yang lulus. Dan itu mungkin jalan Tuhan yang sangat-sangat besar bagi saya. Dan saya melanjutkan seleksi selanjutnya itu sendiri yang tanpa teman. Dan satu-satunya di Kabupaten itu. Mau ke Bandung untuk tes selanjutnya itu, di situ lagi banyak kendala yang saya hadapi. Salah satunya tiket dan kelengkapan untuk ke sini. Pada saat itu saya telpon Oma untuk minta bantuan untuk biaya ke sini. Dan pada saat itu juga keuangan Oma juga sangat terbatas. Jadi nggak mencukupi semuanya untuk ke sini. Dan pada saat itu juga puji Tuhan saya dibantu oleh Ibu Bupati. Dan pada saat itu juga sama-sama ke Bandara untuk balik ke Kabupaten. Beliau titik pesan. Semoga sukses nanti ke depan. Dan ini ada uang untuk pegangan. Dan pada saat itu saya sangat terima kasih karena pegangannya. Uang itu bisa membeli tiket untuk saya ke Bandung untuk tes selanjutnya. Pada saat sampai di Bandung, ya kalau di kampus ini semuanya sudah disiapkan lah. Makan dan segalanya. Dan saya sangat bangga dan pada saat itu tes di sini dan saya lulus untuk masuk IPDN. Yang membuat saya kagum sama Ebi, dia itu orangnya pemberani gitu. Hal yang sulit untuk dilakukan malah dia memilih untuk lakukan hal tersebut. Contohnya kayak sekarang dia lebih memilih masuk Pataka. Padahal pemilihannya itu sangat berat gitu. Jadi selain nilai ilmu pemerintahan, saya di sini juga diajarkan bagaimana bertoleransi antara agama, suku, dan budaya. Sebab semua di sini punya karakteristik masing-masing mulai dari suku budayanya, agamanya itu. Sehingga kita di sini itu disatukan. Jadi semua daerah di sini mempunyai perbedaan, tapi dengan masuk di IPDN semua disatukan menjadi satu. Saya bangga menjadi pelajar IPDN. Saya bangga menjadi pemuda Indonesia. Saya siap mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk negara. Bini kanaha ikabakti.